Intro Nama aku Rifan Seorang mahasiswa di salah satu sekolah pariwisata Aku ingin berbagi pengalaman nyataku ini Ketika aku melaksanakan tugas magang Di salah satu hotel Yang tidak bisa disebutkan namanya Peristiwa ini belum lama terjadi Ya belum satu tahun lah Satu minggu Aku magang di hotel itu Semuanya terasa menyenangkan Hotelnya bagus Ada beberapa lantai Suasanya nyaman Di dekat Resepsionis Dari pintu utama Langsung disambut restoran Yang biasanya dipakai tamu-tamu untuk sarapan Juga ada lift Di sebelahnya Untuk mengantarkan tamu Ke kamar-kamarnya Sampailah pada hari itu Saat itu ku ingat Hari Kamis Aku kebagian shift sore Karena tugasku saat itu tidak terlalu sibuk Sehingga aku bisa bersantai sejenak Dan tamu-tamu di hotel ini pun tidak begitu banyak Saat itu Aku pun duduk santai Di area restoran Dan saat itu kondisinya sedang tidak ada siapa-siapa Hanya ada aku Dan Nadia temanku yang berjaga Sampai Saat itu Pintu lift terbuka Reflek aku tengok ke arah lift Ketika itu Ku lihat tidak ada siapa-siapa Tidak ada yang masuk Ataupun yang keluar dari dalam lift Loh Liftnya kosong Tapi kok Pintu liftnya bisa kebuka sendiri Error kali ini Begitu pikirku Tak lama pintu liftnya tertutup lagi Baru saja aku membuang muka aku dari pandangan lift Tiba-tiba Pintu liftnya terbuka lagi Seperti ada yang menekan tombolnya Sehingga pintu terbuka kembali Aku tengok Tidak ada siapa-siapa disana Nadia pun melihat hal itu Aku sempat berbisik pada Nadia Itu lift kayaknya error deh Dari tadi buka tutup sendiri Ketika aku berkata seperti itu Kondisi lift pintunya Masih terbuka Dan kali ini terbuka terus Tidak tertutup Seperti ada yang menghalangi Di depan pintu lift itu Dan membuat pintu lift itu tetap terbuka Kok gak ngebut pintunya Nad? Aku dan Nadia mulai keheranan Aku coba beranjak ke dekat lift itu Jelas di dalamnya tidak ada siapa-siapa Ketika aku dekati liftnya Tiba-tiba bulu kuduku berdiri Merinding Dan tak lama Pintu liftnya pun tertutup dengan sendirinya Aneh Aku berjalan ke arah Nadia kembali ke area restoran Di jalan menuju ke area Aku sambil melihat kiri-kanan Saat itu kondisi hotel ini Kok Nampak Berbeda dari biasanya Sangat sepi Meja resepsionis pun kosong Saat mom yang berjaga di depan pintu masuk pun Kuliah tidak ada Wah Nia Aku pun duduk kembali di sebelah Nadia Karena cukup bosan Nadia bilang Mau keluar dulu sebentar Sambil pergi ke toilet katanya Aku pun mengiakan Hingga Nadia meninggalkanku sendirian di area restoran Tak lama setelah Nadia pergi Tiba-tiba Astaga Terdengar suara teriakan perempuan dari arah dapur Bergegas aku lari karena takutnya itu Nadia Dan ketika aku buka pintu dapur Loh Aning Tidak ada siapa-siapa di dalamnya Tapi kulihat Dari satu sisi Di tiang tembok Aku melihat ada seseorang yang bersembunyi Di balik tembok itu Seperti menunduk Tidak ingin terlihat Nad Nadia Nad Kulihat Seperti rambut Perempuan memang agak panjang Itu Nadia bukan sih Oi Itu siapa yang ngumpet dari balik tembok Penasaran aku pun mendekatinya lebih jelas lagi Dan ketika aku dekati Orang itu tiba-tiba Membungkuk Lalu jongkok Menutupi wajahnya dengan Dengan lututnya Ketika dekat Memang Memang jelas itu bukan Nadia Rambutnya panjang Menutupi wajahnya Tapi itu perempuan Hey Kamu siapa Lagi apa disini Tanya aku pada perempuan yang Misterius itu Dan tiba-tiba Menyeruak Seisi ruangan dapur itu Bau melati Iya Tiba-tiba seisi ruangan ini Bau bunga melati Yang menyengat Aku pun Coba menepuk Bahunya Dan Mengangkat Lengannya Membuatnya dia berdiri Dan ketika Aku angkat Badannya terasa Dingin sekali Aku sempat Menyentuh kulitnya Dan Iya Badannya semuanya dingin Ketika aku angkat Dia mengikutiku Namun wajahnya Masih tertutup Tidak terlihat Sepertinya dia sakit Dari bajunya Sepertinya Sepertinya salah satu Dari Juru masak Di hotel ini Teh Teteh kenapa Sakit Ayo saya bantu Bawa ke depan Teteh Ayo Aku pun Membopong Perempuan itu Untuk membawanya Kedepan Ke area Resto Agar dia bisa duduk Dengan nyaman Ketika aku Ketika aku Bopong Dia Terasa Memang Badannya Sangat dingin Gak aneh Sih Lalu Sampai Di area Restoran Aku pun Menyeru dia Untuk duduk Sejenak Salah satu Kursi Yang ada Di sana Sambil Kubawakan Air putih Setelah Kusiapkan Sebelas Air putih Kulihat Perempuan itu Masih duduk Lemas Seperti Tidak Bertenaga Aku pun Berjalan Ke arah Perempuan itu Dan Tiba-tiba Berpapasan Dengan dia Yang baru saja Dari toilet Dia bertanya Pada aku Gelas Buat siapa Aku bilang Untuk Salah satu Juru masak Yang tadi Sepertinya Sakit Dan mau Pingsan Tuh Lagi Duduk Di situ Aku Menunjuk Perempuan Yang sedang Duduk Di ujung Area Restoran Itu Nah Dia pun Langsung Menengok Ke arah Perempuan Itu Lalu Dia Menengok Lagi Ke arah Aku Dan Berkata Perempuan Yang mana Gak ada Siapa-siapa Di sana Hah Ketika Nadia Bilang Seperti itu Dan Kutengok Lagi Ke arah Perempuan Itu Sudah Tidak Ada Kok hilang Aku Menyimpan Gelas Di atas Meja Lalu Berlari Ke arah Tempat Duduk Perempuan Itu Kok Aneh Aku cek Lagi Ke arah Dapur Semua Penjuru Tidak Ada Siapa-siapa Tidak Mungkin Jika Perempuan Itu Lari Sangat Cepat Karena Dari Kondisinya Dia Sangat Lemah Dan Ini Aneh Nadia Nadia Berkata Padaku Kenapa Aku Seperti Orang Kemingungan Aku Pun Coba Untuk Tidak Membahas Dengan Nadia Lalu Singkat Cerita Waktu Pulang Pun Tiba Nadia Berwamitan Pulang Karena Dia Dijemput Oleh Ajok Online Sedang Aku Membawa Motor Pribadi Yang Kuparkirkan Di Basement Saat Itu Setelah Mengecek Semua Dan Mengunci Semuanya Aku Pun Pulang Saat Itu Dari Lobby Aku Menggunakan Lift Untuk Ke Basement 2 Dimana Disitu Tempat Perkiran Motor Ketika Aku Masuk Kedalam Lift Lift Kondisinya Kosong Aku pun Menekan Lantai B2 Lalu Tak lama Pintu Tertutup Dan Ketika Itu Loh Lift Saat Itu Yang Harus Bergerak Turun Ke B2 Ini Kok Malah Naik Dan Tiba Tiba Lift Berhenti Di Lantai Empat Pintu Lift Terbuka Dan Saat Itu Kondisinya Tidak Ada Siapa Siapa Di Lantai Empat Kosong Aneh Aku pun Memencet Tombol Lagi Untuk Menutup Pintu Lift Dan Lagi Memencet B2 Agar Lift Turun Ke Bawah Lift Pun Akhirnya Turun Ke Bawah Dari Lantai Empat Menuju Basement Dua Di Dalam Lift Saat Itu Tiba Tiba Sesuatu Yang Aneh Terjadi Tercium Bau Melati Yang Sangat Menyengat Disana Timbul Perasaan Yang Sudah Tidak Wajar Aku Merinding Dari Ujung Kaki Hingga Ujung Kepala Jantuhku Mere Berdeguk Rasanya Ingin Cepat Sampai Ke Basement Lari Keluar Dari Lift Itu Karena Kurasakan Saat Itu Di Dalam Lift Aku Tidak Sendirian Karena Tiba Tiba Terdengar Suara Isak Tangis Seorang Perempuan Yang Menggema Di Dalam Lift Dan Jelas Saat Itu Aku Hanya Sendirian Suara Tangis Sangat Jelas Terdengar Dari Sebelah Kiriku Aku Tidak Berani Menengok Ke Kiri Ataupun Melihat Dari Pantulan Pintu Lift Yang Terbuat Dari Stand Mas Itu Aku Hanya Menunduk Coba Membalikan Wajah Aku Karena Dari Sudut Mataku Aku Bisa Melihat Ada Seseorang Yang Berdiri Di Sebelah Aku Rambitnya Panjang Hingga Lutut Bajunya Kumal Dan Dia Menunduk Tidak Memakai Alas Kaki Dengan Jari-Jari Yang Kotor Iya Ada Seorang Perempuan Kumal Yang Berdiri Di Sebelah Aku Lift Lift Terasa Sangat Lama Sekali Setiap Lantai Yang Kutu Rodi Seakan Jadi Terror Sampai Lift Berbunyi Menandakan Aku Sampai Di Basement 2 Ketika Pintu Terbuka Aku Buru-buru Lari Keluar Dari Lift Itu Dan Ketika Aku Jalan Keluar Dari Lift Itu Terdengar Suara Tertawa Cekikikan Dari Arah Belakangku Ketika Aku Tengok Ke Arah Lift Di Saat Pintu Lift Itu Menutup Jelas Aku Melihat Sosok Kuntilanak Berdiri Di Dalam Lift Itu Dengan Rambut Yang Panjang Menjunta Hingga Lutut Dan Wajah Pucat Yang Menyeramkan Dan Begitu Pintu Lift Tertutup Aku Langsung Menuju Ke Arah Motorku Dan Langsung Menancap Gas Pulang Ke Kesokan Harinya Aku Berbagi Cerita Pada Senior Senior Yang Yang Ada Di Hotel Itu Dan Mereka Berkata Sosok Yang Kulihat Itu Memang Salah Satu Sosok Yang Cukup Seling Dilihat Oleh Para Pegawai Di Tempat Itu Di Malam Malam Tertentu Kadang Dia Sering Muncul Atau Bahkan Sama Sekali Tidak Pernah Muncul Namun Yang Sering Diganggu Hanyalah Para Pegawai Saja Selama Berjalan Tidak Pernah Ada Komplen Atau Cerita Cerita Dari Tamu Yang Datang Namun Hanya Para Pegawai Saja Yang Dikanggu Entah Ada Cerita Apa Lagi Di Balik Sosok Itu Aku Tidak Pernah Mau Mencari Tahu Tidak Nak Tidak 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 . Yen Terima kasih.